Jika dia bergabung dengan perwujudannya, Yangkai memang akan mampu menghadapi roh suci yang bertanduk ini. Tetapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Alih-halih itu, dia mungkin juga menggunakan keturunan jiwa Yuru Meng untuk menghadapinya, menghemat waktu dan tenaga. Ketika mereka melihat Xiaowu berdiri di depan mereka, Boya dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Saint Venerable sekali lagi muncul, dan bahkan jika itu adalah hal Saint, dia harus mundur. Tanpa diduga, roh suci bertanduk tidak hanya tidak mundur, bahkan terlihat seolah-olah mengharapkan ini dan mengatupkan giginya. Aku tahu itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan pukulan ke depan dan energi kekosongan yang menghancurkan meledak. Kamu mencari kematian, mata Yuru Meng menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menyerang tiga kali. Mengirimkan gelombang energi yang menakutkan yang secara langsung membubarkan serangan roh suci bertanduk satu. Tidak hanya itu, gelombang kejut juga menyebabkan dadanya runtuh. Roh suci yang bertanduk itu memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwanya, kekuatan seorang dimensein bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mata roh suci bertanduk berkedip karena terkejut saat dengan cepat mundur. Bagaimana bisa Yuru Meng membiarkannya bertindak begitu lancang di depannya? Jika master benua seratus roh ada di sini, dia mungkin harus mewaspadainya. Tetapi dia hanya halfsein. Jika dia membunuhnya. Jadi, bagaimana mungkin tuan seratus benua roh membalas dendam padanya? Pada akhirnya, merekalah yang kasar terlebih dahulu. Akibatnya, sosok Yuru Meng berkedip saat dia mengejar roh suci. Membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan tajam. Menyebabkan roh suci bergetar dan hampir jatuh dari langit. Ini jelas merupakan serangan jiwa. Dan kekuatannya bukanlah masalah kecil. Roh suci yang bertanduk segera mulai mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Penampilannya menyedihkan. Tetapi dia masih menyeringai gila. Kamu jatuh ke dalam perangkapku. Ekspresi Yuru Meng tiba-tiba berubah seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat menoleh. Hanya untuk melihat dua sosok tiba-tiba muncul dari kedua sisi dan bergegas keyangkai. Yang sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Satu dari kiri dan satu dari kanan. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Mereka membungkusnya dan berlari. Menempuh jarak 100 km dalam sekejap mata. Yuru Meng menjadi marah dan berbalik untuk mengejarnya. Tetapi tangan roh suci yang bertanduk dengan cepat terbang dan membanting telapak tangannya ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama. Cahaya Arai Roh muncul di bawah kaki Yuru Meng. Menyelimuti sosoknya. Fluktuasi energi yang hebat meledak dari Arai Roh. Dan dalam waktu kurang dari tiga nafas. Yuru Meng sudah melarikan diri. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat sekeliling. Tidak dapat melihat beberapa halfsein dari benua 100 roh. Mengambil keuntungan dari waktu singkat dia terjebak oleh Arai Roh ini. Mereka sudah menghilang. Boya, Tukia Luo, dan yang lainnya hanya bereaksi pada saat ini. Mereka semua menatap Yuru Meng dengan ngeri. Mengetahui bahwa pada saat ini. Sein Yuru Meng benar-benar marah. Dia secara pribadi datang ke sini tetapi yang kai masih dibawa pergi. Pada saat ini. Tidak ada yang berani berbicara. Jangan sampai dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Yuru Meng memang terbakar amarah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan keturunan jiwanya yang tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Mustahil baginya untuk mempertahankan ketiga sein setengah. Untungnya. Dia juga tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukan apapun pada yang kai. Itu pasti demi memperbaiki gerbang dunia. Tapi sekarang. Dia harus secara pribadi melakukan perjalanan ke benua 100 roh. Menggigit bibirnya. Yuru Meng menoleh ke Tukia Luo dan yang lainnya. Kalian semua kembali ke Cloud Shadow. Tukia Luo dan yang lainnya secara alami setuju. Mereka tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Dan tanpa yang kai. Tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Jadi mereka hanya bisa kembali ke Cloud Shadow dan menunggu berita. Di sisi lain. Setelah Yuru Meng selesai berbicara. Dia jatuh ke tanah. Kekuatan Xiaowu tidak terlalu kuat. Jadi setiap kali dia menderita keturunan jiwa. Dia akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Di udara. Sosok yang kai melintas dan dia terdiam. Melihat ke kiri dan ke kanan. Dia melihat wajah yang sama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benua 100 roh akan mengirim 3 halfsein hanya untuk membawanya kembali. Awalnya. Yang kai cukup yakin bahwa dia bisa bergabung dengan perwujudannya. Sementara Yuru Meng juga bisa menggunakan keturunan jiwa. Jadi roh suci bertanduk tunggal tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang. Yang kai disandera oleh mereka dan bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan jika yang kai melepaskan perwujudannya. Dia tidak akan bisa mengalahkan keduanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi yang kai memutuskan untuk bermain aman karena hidupnya tidak dalam bahaya. Namun. Yang mengejutkan yang kai. Dua orang yang menculiknya sebenarnya adalah saudara kembar. Yang kai tidak tahu roh suci macam apa mereka. Tetapi dia tidak bisa melihat perbedaan di antara mereka. Mereka cantik. Bahkan sedikit eksotis. Dengan hidung mancung. Mata cerah. Bulu mata panjang. Bibir merah penuh. Dan kulit seputih salju. Tetapi sekali lagi. Pada tingkat kekuatan mereka. Tidak ada orang yang tidak cantik. Sosok mereka tidak dapat dilihat untuk saat ini. Tetapi dada mereka cukup mengesankan. Jika kamu berani melihat lagi. Aku akan mencongkel matamu. Wanita di sebelah kanan tiba-tiba memelototi yang kai dengan dingin. Yang kai segera menatap lurus ke depan. Di sisi lain. Wanita di sebelah kiri tersenyum pada yang kai dan berkata. Jangan takut. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Kami hanya ingin mengundang kamu untuk ikut dengan kami. Yang kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Itu semua berkat keberanian saya. Jika saya sedikit lebih pemalu. Saya akan takut setengah mati. Wanita di sebelah kiri tersenyum dan berkata. Kamu cukup berani. Bahkan dalam situasi seperti itu. Ekspresimu tidak berubah. Yang kai berkata dalam hatinya. Ketika dia menghadapi Bailey Moe. Dia juga seperti ini. Kalian berdua half-science hanyalah kentut. Tentu saja. Yang kai hanya berani memikirkannya di dalam hatinya. Jika dia benar-benar mengatakannya dengan lantang. Itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Yang kai menertawakan dirinya sendiri dan berkata. Sebenarnya. Saya takut. Tetapi saya hanya bisa berpura-pura tenang. Berhenti sejenak. Dia bertanya. Kalau begitu. Bolehkah saya bertanya bagaimana kalian berdua dipanggil? Tidak ada yang menjawab. Merasa canggung. Yang kai hanya bisa bertanya lagi. Apakah kamu kembar? Siapa kakak perempuan dan siapa adik perempuan? Petik 2. Wanita di sebelah kanan mengerutkan kening. Mengapa kamu begitu banyak bicara? Apakah kamu percaya aku tidak akan mencabut lidahmu? Yang kai terdiam. Gadis ini adalah seorang mania kekerasan. Mereka hanya bertemu untuk waktu yang singkat. Tetapi sekarang dia ingin menggali matanya dan mengeluarkan lidahnya. Apa yang dilakukan tuan tua ini untuk memprovokasi kamu? Kau lah yang ingin menculikku. Bukan aku. Dengan ekspresi tidak senang. Yang kai tidak lagi berbicara. Pihak lain mungkin dengan santai mengatakan sesuatu. Atau dia mungkin serius. Karena dia tidak dapat mengetahui latar belakang pihak lain. Bagaimana yang kai berani bertindak gegabuh? Namun. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita di sebelah kiri tiba-tiba menusuknya dengan lengannya. Yang kai menoleh. Ekspresi bertanya di wajahnya. Pihak lain bertanya dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa kamu adalah pria Yuru Meng. Ketika yang kai mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hal-hal baik tidak pernah keluar dari pintu. Tetapi hal-hal buruk menyebar jauh dan luas. Jika bahkan benua seratus roh tahu tentang ini. Mungkin tidak ada satu orang pun di seluruh wilayah iblis yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang gigolo. Namun. Wanita ini cukup bergosip. Sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia bahkan lebih buruk daripada yang di sebelah kanan. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang masalah ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti bertanya. Yang kai hanya bisa tanpa daya menunjuk ke mulutnya sendiri dan kemudian ke wanita di sebelah kanannya. Menyiratkan bahwa karena dia menyuruhnya diam. Dia tidak akan berani. Wanita di sebelah kiri tersenyum dan berkata. Saya kakak perempuannya. Dia akan mendengarkan saya. Jangan takut. Ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang kai sebelumnya. Yang kai menoleh untuk melihat adik perempuannya. Hanya untuk melihatnya menatap lurus ke depan dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar mendengarkan saudara perempuannya. Tetapi yang kai masih terbatuk-batuk. Adik perempuan itu segera memutar matanya dengan jijik. Katakan padaku. Ada desas-desus bahwa manusia telah merebut hati Yuru Meng. Apakah itu benar? Bukannya dia sedang bergosip. Tetapi berita ini terlalu mengejutkan. Yuru Meng adalah salah satu dari dua belas sein iblis. Namun dia sebenarnya telah bersama dengan seorang pria ras manusia. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kurasa begitu. Yang kai mengangkat bahu. Apa maksudmu? Kakak perempuan itu jelas tidak puas dengan jawaban ini. Yang kai menjawab. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Hanya itu yang kamu dengar. Hei. Bukankah kamu terlalu acuh-ta'acuh? Apa yang kamu ingin aku katakan tentang ini? Yang kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak perempuan itu mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba bertanya. Lalu apakah kamu? Saat dia berbicara. Senyum penuh arti muncul di wajahnya. Alisnya yang panjang berkedut seolah berkata. Kamu mengerti. Yang kai hampir mengutuk keras. Beraninya kamu menanyakan hal seperti itu? Apakah kamu punya rasa malu? Segera. Wajahnya menjadi gelap. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Ini jelas pertama kalinya mereka bertemu. Dan dia telah diculik. Jadi mengapa wanita ini bertingkah begitu akrab? Begitu kata-kata ini keluar. Sebelum kakak perempuan itu bisa mengatakan apa-apa. Wajah adik perempuan di sebelah kanan itu tenggelam. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Atau aku akan menutup mulutmu. Apakah kamu mencoba mempersulit fitur wajah saya? Jika itu bukan mata saya. Itu lidah saya. Atau mulut saya. Apakah kamu ingin menghukum telinga dan hidung saya juga? Yang kai hampir meledak karena marah. Pada saat itu, aliran cahaya mengalir dari kanan. Melihat ini, yang kai sangat gembira. Berpikir bahwa Yuru Meng datang untuk menyelamatkannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah merasakan aura orang ini. Itu sebenarnya roh suci yang bertanduk dari tadi. Ketika pihak lain tiba. Mereka menemukan bahwa itu memang dia. Tetapi kondisi orang ini tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya pucat dan masih ada bekas darah dari tujuh lubangnya. Jelas bahwa dia sangat menderita di bawah tangan Yuru Meng. Wajah yang kai dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Jadi dia harus pergi ke benua seratus roh. Begitu mereka berdua bertemu. Saudara kembar itu mengangguk ke arahnya. Dan roh suci yang bertanduk juga terbang untuk memimpin. Sepanjang jalan. Mereka melewati beberapa gerbang dunia. Selama waktu ini. Yang kai menyarankan agar kedua saudara perempuan itu menurunkannya. Dan dia berjanji untuk mengikuti mereka tanpa perlawanan. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan mengabaikan lamarannya? Mereka mungkin tahu bahwa yang kai mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi jika mereka benar-benar melepaskannya. Dia mungkin akan menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian. Kelompok empat tiba di gerbang dunia. Sebenarnya ada seorang penjaga halfsein yang berdiri di depan gerbang dunia. Dan dari kelihatannya. Dia juga adalah roh suci dari benua seratus roh. Dia mungkin menjaga tempat ini. Tetapi dari sini. Dapat dilihat bahwa hubungan antara seratus benua roh dan sein iblis tidak terlalu baik. Kalau tidak. Mengapa halfsein menjaga gerbang dunia sepanjang tahun? Dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa waktu dan telah melewati gerbang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah dijaga oleh siapapun. Kecuali untuk menutup benua tertentu. Namun. Gerbang dunia ke benua seratus roh ini dijaga oleh halfsein. Jadi masalahnya sudah jelas. Begitu mereka bertemu. Halfsein yang menjaga gerbang dunia hanya mengangguk ringan dan menyapukan pandangannya ke yang kai sebelum membiarkan mereka lewat. Melewati gerbang dunia. Kelompok empat berhasil tiba di benua seratus roh. Yang kai tidak akrab dengan benua ini. Dan sebelum ini. Dia bahkan tidak tahu betapa istimewanya benua ini di wilayah iblis. Tetapi dia telah melihat keberadaannya di peta dan tahu itu sangat luas. Benua Cloud Shadow tidak kecil. Dan bahkan jika seseorang melihat seluruh wilayah iblis. Itu masih merupakan benua berukuran sedang. Tetapi benua seratus roh setidaknya lima kali lebih besar dari benua Cloud Shadow. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu benua terbesar di wilayah iblis. Memikirkannya. Itu tidak aneh. Bagaimanapun. Ini adalah wilayah yang ditempati oleh roh suci wilayah iblis. Jadi tidak pantas jika wilayah itu begitu kecil. Semua orang tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Yang kai melihat sekeliling dengan bosan. Matanya dengan cepat menjadi penasaran. Dia menemukan bahwa di pegunungan dan sungai spiritual di bawahnya. Ada banyak binatang iblis berlari dan mengaum. Dan bahkan di langit. Ada banyak binatang iblis terbang aneh yang terbang bola balik. Ada banyak dari mereka. Bukannya dia tidak melihat demon base di bagian lain dari demon teritori. Banyak raja iblis suka menggunakan binatang iblis yang kuat sebagai tunggangan. Tapi dia belum pernah melihat binatang iblis dalam jumlah yang begitu padat di benua manapun. Terus terbang ke depan. Yang kai menemukan jejak demon base di hampir setiap wilayah. Nama benua seratus roh ini mungkin lebih tepat disebut benua sepuluh ribu binatang. Dan yang lebih langka lagi adalah banyak dari binatang iblis ini memancarkan aura kuat yang tidak kalah dengan raja iblis yang kai pernah lihat sebelumnya. Banyak, kan? Kakak perempuan di sebelah kiri tiba-tiba bertanya. Yang kai tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi dia dengan cepat mengerti dan mengangguk. Memang. Adik perempuan di sebelah kanan mencibir. Ada lebih banyak di masa lalu. Yang kai mengerutkan kening. Tidak mengerti apa yang dia maksud. Tetapi ketika dia bertanya-tanya. Saudara perempuannya menjelaskan. Benua seratus roh saya tidak dibatasi oleh Saint Demon. Dan meskipun tampaknya bebas dan tidak terkekang. Itu sebenarnya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Diretakan. Benua ini sangat cocok untuk kelangsungan hidup demon base. Selain itu. Banyak binatang iblis di sini memiliki garis keturunan roh suci. Jadi mereka sangat populer di dunia luar. Jika kita bisa mendapatkan tunggangan yang bisa dijinakkan untuk menjadi milik kita sendiri. Itu juga akan membantu dalam meningkatkan kekuatan kita. Di medan perang. Itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Jadi benua seratus roh saya mengirimkan sejumlah besar binatang iblis setiap seratus tahun. Yang Kai mendengarkan dengan tenang. Agar memahami mengapa benua seratus roh mampu bertahan di celah-celah antara dua benua. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan pemilik benua seratus roh begitu besar sehingga bahkan Saint Iblis pun takut akan hal itu dan tidak berani bertindak gegabu. Tetapi memperlakukan tempat ini sebagai tempat berkembang biaknya binatang iblis adalah alasan terbesar mengapa Saint Iblis menoleransi keberadaan seratus benua roh. Penindasan dan pemerasan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan makhluk hidup seratus roh menjadi sangat memusuhi dunia luar. Ini juga alasan mengapa roh suci tidak menunjukkan sedikitpun rasa hormat kepada Yuru Meng dan bahkan berani menentangnya. Kakak perempuan itu menggertakkan giginya dan berkata, ada juga beberapa bajingan tatahu malu yang diam-diam menyelinap ke benua seratus rohku dan dengan ceroboh membunuh binatang iblis di sini. Tentu saja, begitu mereka ditemukan, orang-orang ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Di masa lalu, ketika tidak ada yang menjaga gerbang dunia, hal semacam ini sering terjadi. Beberapa raja iblis diam-diam akan memasuki benua seratus roh dalam kelompok tiga atau lima dan kemudian segera mundur setelah berhasil. Karena alasan inilah gerbang dunia seratus benua roh dijaga oleh Hal Sein, tidak mengizinkan orang luar masuk. Yang Kai mengerutkan kening. Mengapa kamu memberitahuku ini? Sebenarnya, dia hanya seorang tawanan sekarang. Jadi tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya tentang benua seratus roh, kan? Kakak perempuan itu tersenyum ringan. Saya hanya merasa bahwa kamu harus tahu betapa menyedihkannya makhluk hidup seratus roh saya. Sementara kamu memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya. Kemampuan apa yang saya miliki? Yang Kai terdiam di mata ras iblis. Peran terbesarnya adalah memperbaiki gerbang dunia, yang juga merupakan dasar dari banyak bantuan Sein Iblis. Omong-omong, bukankah kamu membawaku ke sini untuk memperbaiki gerbang dunia? Kakak perempuan itu tersenyum misterius. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Perjalanan ini jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sepanjang jalan, tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka melewati gunung dan sungai spiritual sampai sebuah kastil besar muncul di depan mereka. Baru saat itulah saudara kembar dan roh suci bertanduk menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kastil ini menempati ruang yang sangat luas dan terletak di pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan pegunungan yang terjal. Binatang buas yang aneh berlarian. Dan di luar kastil, di atas dinding, ada banyak binatang iblis yang tampak aneh, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Kastil itu juga dibangun dengan cara yang sangat kasar. Seolah-olah itu adalah binatang prasejarah raksasa yang tergeletak di tanah, memancarkan aura kuno. Meskipun ini adalah pertama kalinya yang Kai di sini, dia bisa menebak bahwa ini adalah tempat di mana Tuan Seratus Roh Benua tinggal. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan agak gugup. Jika dia bertemu dengan Saint Iblis lainnya, yang Kai tidak akan gugup. Karena dia tahu dia akan berguna bagi mereka dan tidak akan menderita kerugian apapun. Tetapi Tuan Seratus Benua Roh ini berbeda. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Jika dia tidak menyukainya dan memutuskan untuk membunuhnya. Dari siapa dia akan mencari keadilan? Begitu mereka mendarat di depan kastil. Bahkan sebelum mereka masuk, aura ganas menyerbu ke arah mereka. Dalam bayang-bayang gelap, sosok raksasa secara bertahap muncul. Setiap langkah menyebabkan bumi bergetar. Sesaat kemudian, Yang Kai melihat apa itu? Ini adalah binatang raksasa yang tampak seperti singa. Tingginya sekitar 5 meter dan memiliki surai emas di dadanya yang selembut dan sehalus sutra. Lubang hidungnya yang besar memancarkan aura panas yang menyengat. Membuatnya terlihat sangat megah. Singa raksasa itu menatap Yang Kai dan yang lainnya dari atas. Mata emasnya berkedip dengan cahaya yang tajam. Roh suci bertanduk dan saudara kembar itu menangkupkan tinju mereka bersamaan. Tuan Singa Yang Kai berkedip, Meskipun dia ditahan oleh saudara kembarnya, Kultifasinya belum disegel. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya singa raksasa ini. Itu pasti setengah sein. Namun, Meskipun mereka semua setengah sein, Roh suci bertanduk satu dan saudara kembarnya masih memanggilnya Tuan. Jadi jelas bahwa singa ini lebih kuat dari ketiganya. Atau roh suci ini berperingkat lebih tinggi. Tapi tidak peduli apa, Singa ini bukanlah seseorang yang bisa dia tolak. Singa itu mengangguk sedikit dan berbicara dalam bahasa manusia. Kamu kembali? Kakak perempuan yang memegang Yang Kai berkata, Untungnya, Saya tidak mengecewakan. Singa melihat roh suci yang bertanduk lagi dan bertanya dengan dingin, Siapa yang melakukan ini? Roh suci bertanduk tersenyum pahit. Keturunan jiwa Yuru Meng. Aku akan memberinya pelajaran cepat atau lambat. Singa jantan dengan dingin mendengus dan memelototi Yang Kai seolah dia ingin menyalahkannya. Membuat Yang Kai agak terdiam. Namun, Tampaknya kebencian benua seratus roh terhadap Demon Rache cukup besar. Terutama terhadap Demon Sains. Di tempat lain, Demon Rache tidak akan berani memanggil nama Saint Venerable secara langsung. Apalagi mengatakan sesuatu seperti, Aku akan memberinya pelajaran. Tuan ada di dalam. Kamu boleh masuk. Kata Singa sebelum melangkah ke samping. Kedua saudara perempuan itu mengangguk. Satu di kiri dan satu di kanan. Mengantar Yang Kai masuk. Roh suci bertanduk satu tidak mengikuti mereka. Melainkan berbalik dan pergi. Mungkin mencari tempat untuk memulihkan diri. Setelah melewati koridor panjang dan memasuki aula yang dingin dan gelap. Kedua saudari itu berhenti di tepi aula dan menunggu dengan tenang. Setelah tiba di sini. Mereka akhirnya melepaskan Yang Kai. Mungkin karena mereka merasa bahwa bahkan jika Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Yang Kai memfokuskan pandangannya dan samar-samar bisa melihat sosok kekar duduk bersila di tengah aula. Tidak bergerak sama sekali. Namun, seluruh aula dipenuhi dengan ki iblis yang hitam pekat. Seperti lapisan kabut tebal yang menutupi tanah. Saat sosok kekar ini bernafas, ki iblis di aula juga berfluktuasi. Alis Yang Kai berkerut saat dia menatap kosong ke arah demonik ki hitam di bawah kakinya. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia mengangkat kakinya dan menjulurkannya ke depan. Pada saat berikutnya, demonik ki yang melonjak tiba-tiba menyatu ke tengah dan diserap oleh sosok kekar. Wajah Yang Kai menjadi hitam ketika dia menyadari bahwa ki iblis ini adalah hasil dari teknik mendalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Di belakangnya, suara terkejut adik perempuan itu terdengar. Dan bahkan ekspresi kakak perempuan itu berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan begitu berani untuk berani mengganggu kultivasi seniornya. Di tengah aula yang dingin dan gelap, dua garis cahaya seperti kilat melintas dan tiba di depan Yang Kai dalam sekejap. Baru pada saat inilah Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa kedua sinar itu sebenarnya adalah sepasang mata yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Yang tampaknya mampu menangkap hati dan jiwa seseorang. Menyebabkan seseorang menggigil ketakutan. Hati Yang Kai sedikit bergetar saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ekspresinya disembunyikan oleh rambut hitam yang tergantung di dahinya. Salam. Tuan, saudara kembar itu dengan cepat membungkuk. Apakah dia orang itu? Sebuah suara yang dalam bergema di aula. Kakak perempuan itu menjawab. Tuan, dia adalah orang itu. Bagus. Angkat kepalamu, kalimat terakhir secara alami diarahkan ke Yang Kai. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya. Bahkan tidak menatap mata pihak lain saat dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Salam, senior. Raja ini adalah Chang Tian. Baru sekarang Yang Kai mengerti nama pemilik benua seratus roh. Aku dengar kamu mahir dalam hukum luar angkasa dan dapat memperbaiki gerbang dunia? Chang Tian bertanya. Ya, Yang Kai menganggup dengan jujur. Terutama karena menyangkal ini tidak ada artinya. Chang Tian tersenyum ringan. Dikatakan bahwa misteri kemampuan luar angkasa itu rumit dan sulit untuk melihatnya. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada raja ini? Petik 2 Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Menatap lurus ke matanya saat dia berkata dengan nada sedikit tidak senang. Tuan pasti bercanda. Kemampuan luar angkasa tidak hanya untuk pertunjukan. Jika Tuan benar-benar ingin memahaminya, kamu dapat menonton dari samping ketika saya memperbaiki gerbang dunia. Petik 2 Baru pada saat inilah Yang Kai mulai dengan hati-hati mengukur Tuan Benua seratus roh ini. Meskipun Yang Kai tahu dia tinggi dan kokoh, dia mengira dia adalah pria kekar. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan satu pandangan, Yang Kai akan dapat melihat fitur halus pihak lain. Hanya saja dia sedikit lebih tinggi. Rambut hitamnya tergantung longgar di bahunya. Mendengar jawaban Yang Kai, bibir Chang Tian sedikit melengkung saat dia melirik ke samping. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba-tiba merasakan bahaya dan kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya dari samping. Terperangkap lengah, Yang Kai tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa secara naluriah menggunakan teknik rahasia nihiliti untuk mengusir dirinya ke dalam kehampaan. Telapak tangan ramping melewati posisi Yang Kai dan tidak mengenai apapun selain udara. Alis penyerang naik. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk berteleportasi seribu kaki dan menatap ke belakang dengan muram. Dia tidak mencoba menggunakan kemampuan luar angkasa untuk melarikan diri. Di depan seorang ahli yang sebanding dengan Demon Sein, melakukan hal itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, fakta bahwa pihak lain telah meluncurkan serangan diam-diam tanpa peringatan apapun membuatnya diam-diam marah. Orang yang menyerang adalah adik perempuan dari Saudara Kembar. Rupanya, dia telah menerima petunjuk dari Chang Tian, memaksanya untuk menggunakan kemampuan luar angkasa. Menarik. Chang Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menoleh untuk melihat posisi Yang Kai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat semua misteri tadi dan tersenyum. Namun, kemampuan luar angkasa tidak secara khusus digunakan untuk pertahanan, kan? Apakah kamu tidak memiliki metode ofensif? Petik 2. Apakah itu teknik rahasia nihiliti atau teknik teleportasi? Keduanya digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri, yang jelas tidak dapat memuaskan rasa ingin tahu Chang Tian. Mendengar ini, wajah Yang Kai tidak bisa membantu menjadi hitam. Dia adalah Realem Kaisar Orde Kedua. Namun, dia telah disergap oleh Half Sein. Apalagi yang bisa dia lakukan selain melindungi dirinya sendiri, dari apa yang dia katakan. Jika Yang Kai tidak memuaskannya, dia tidak akan menyerah. Benar saja. Begitu suaranya jatuh. Adik perempuan itu menyerang lagi. Mengangkat tangannya sedikit dan mengarahkan jari ke arah Yang Kai dari kejauhan. Meskipun mereka dipisahkan oleh seribu kaki. Jari yang menunjuk ini masih menyebabkan Yang Kai merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung. Darah di dadanya bergolak dan napasnya menjadi tidak rata, memberinya perasaan menjadi semut. Di sisi lain, melihat ekspresi santai adik perempuan itu, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Semua tulang di tubuhnya berderit saat Yang Kai mengatukkan giginya dan menjentikkan jarinya. Mengirimkan serangkaian bilah bulan hitam ke arah adik perempuan itu. Dalam sekejap mata, dia tidak hanya menghancurkan serangannya. Dia bahkan mengambil inisiatif. Menyebabkan matanya yang indah menyipit saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena Yang Kai tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Dan sekarang Cang Tian ingin melihat kemampuan luar angkasa. Yang Kai hanya bisa menurut. Melihat ini, kakak perempuan di sisi yang berlawanan membuka mulutnya sedikit dan membentuk lingkaran. Pedang bulan hitam mengandung kekuatan mengerikan yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Raja Iblis kelas menengah. Dari sini, terlihat bahwa Space Ability tidak hanya unik dalam hal pertahanan dan penyelamatan nyawa. Tetapi juga dalam hal kekuatan ofensif. Itu juga sangat tajam. Jika tidak, tidak mungkin untuk menembus serangan Half Sein. Di saat kecerobohan dan meremehkan musuhnya, wajah adik perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit jelek. Jarinya tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan dengan keras menamparkan. Beberapa Mundlades tampaknya menabrak dinding tak terlihat dalam sekejap dan tersebar. Namun, ini bukanlah akhir. Sosoknya tiba-tiba berkedip. Dan dia menerobos penghalang seribu kaki dan tiba di depan Yang Kai. Lengannya begitu lembut sehingga sepertinya tidak memiliki tulang. Dan dia mengulurkan salah satu lengan Yang Kai dan menyerang ke arah dadanya. Serangan telapak tangan ini tampak ringan dan tidak berdaya. Tetapi ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia merasakan ancaman yang fatal. Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Apakah wanita ini gila? Chang Tian hanya ingin menyaksikan kemampuan luar angkasa. Dan dia bersedia melakukannya. Namun dia benar-benar ingin membunuhnya? Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Kekuatan yang terkandung di telapak tangannya tidak dapat dipalsukan. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan dia tarik pada saat terakhir? Jika perkiraannya salah, dia mungkin terluka parah olehnya. Didorong oleh Hal Sein. Dapat dikatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, ekspresi Yang Kai sangat tenang. Hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar saat dia meninju ke arahnya. Kecepatan pukulan ini tidak cepat, tetapi sangat kuat. Di depan tinjunya, pusaran hitam pekat muncul dari udara tipis. Seperti binatang tak terlihat yang membuka mulutnya untuk menelan segala sesuatu di dunia ini. Mengasingkan. Karena dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ofensifnya untuk membela diri. Namun, dengan melakukan itu, dia telah mengekspos semua kemampuan luar angkasa miliknya. Adik perempuannya, yang sudah percaya diri dengan kemenangannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia adalah Hal Sein, dia masih bisa merasakan kekuatan hisap yang datang dari lubang hitam. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar tertelan oleh benda ini, dia akan selamanya tersesat dalam kehampaan. Tidak dapat menemukan jalan keluar. Akhirnya mati sendirian. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyerah pada serangan aslinya dan dengan cepat mundur. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia mengirimkan ledakan demoniki dari telapak tangannya ke dada yang kai. Saat sosoknya melayang turun, adik perempuan itu sudah kembali ke posisi semula. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Namun, ada lubang besar di pakaian tubuh bagian bawahnya di mana lubang hitam itu mengenai dirinya. Kulit putih saljunya terbuka, memberikan perasaan dingin. Untungnya, dia tidak terluka. Kalau tidak dia akan kehilangan banyak muka. Meski begitu, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa lawannya hanyalah Raja Iblis kelas menengah. Jika itu adalah Raja Iblis kelas menengah lainnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada yang bisa menyentuh rambutnya. Apalagi merusak pakaiannya. Di sisi lain, sosok yang kai juga membalas. Tetapi alih-alih mengambil inisiatif. Dia dipukuli. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tetapi setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa menahannya dan memuntahkan seteguk darah. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi adik perempuan itu. Meskipun demonik ki pihak lain pada saat terakhir tidak benar-benar menyakitinya, itu masih menyebabkan dia beberapa luka ringan. Kekuatan Halvsein memang luar biasa. Apakah itu cukup? Yang kai menyeka sudut mulutnya dan berbalik untuk menatap Chang Tian. Dia hanya alam Kaisar Orde Kedua. Namun dia sudah mencapai batasnya. Jika Chang Tian ingin mempersulitnya lagi, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia sangat merindukan Yuru Meng. Wanita ini seharusnya sedang dalam perjalanan ke Benua Seratus Roh. Tetapi dia tidak tahu kapan dia akan tiba. Namun, setelah melihatnya, Yang kai tidak bisa menahan cemberut sedikit. Karena pada saat ini, Chang Tian menatapnya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Matanya cerah dan senyumnya jelas. Saling memandang. Hati yang kai dipenuhi dengan kecemasan. Bertanya-tanya apakah Tuhan dari Benua Seratus Roh memiliki semacam jimat khusus. Jika demikian, itu akan merepotkan. Bahkan si kembar menyadari ada sesuatu yang salah. Sudah lama sejak mereka melihat Tuhan mereka menunjukkan ekspresi yang begitu bersemangat. Ya, itu adalah kegembiraan. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuatnya begitu bersemangat? Mungkinkah itu kemampuan ilahi luar angkasa yang digunakan oleh ras manusia? Saat mereka bertanya-tanya tentang ini, Chang Tian mengulurkan tangannya dan memanggil cahaya keemasan dari telapak tangan yang kai. Kedua saudara perempuan itu melihat ke atas dan menemukan bahwa apa yang dipanggil oleh Chang Tian tidak lain adalah darah yang baru saja dimuntahkan yang kai. Darahnya berwarna emas. Tetapi yang diperhatikan oleh kedua saudara perempuan itu adalah bahwa darah ini benar-benar memberikan perasaan yang akrab. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, ekspresi Chang Tian menjadi lebih bersemangat dan dia benar-benar tertawa terbahak-bahak di aula yang dingin dan kosong ini. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim setetes darah emas terbang sebelum berbalik untuk melihat yang kai dengan tatapan membara dan berjalan ke arahnya. Begitu kakinya mendarat, seluruh aula tiba-tiba berdengung dan dunia bergetar saat tekanan mengerikan menyapu ke segala arah. Ekspresi saudara kembar itu berubah karena mereka tidak punya pilihan selain menggunakan ki iblis mereka untuk melawan. Ketika langkah kedua mendarat, apakah itu saudara kembar atau yang kai? Mereka semua merasakan hati mereka menyempit, seolah-olah mereka menginjak hati mereka sendiri alih-alih bumi. Chang Tian berjalan maju selangkah demi selangkah, memancarkan aura bermartabat menuju empat kutub. Kecepatannya tidak cepat, tetapi itu memberikan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Matanya tetap tertuju pada yang kai, mengungkapkan ekspresi antisipasi. Setelah mengalami keterkejutan dan kegelisahan awal, suasana hati yang kai berangsur-angsur stabil. Segera, dia juga menatap Chang Tian dengan ekspresi takjub, secara bertahap memahami bahwa meskipun aura pihak lain menakutkan, itu memberinya perasaan yang akrab. Ini adalah Presti Senaga, penguasa benua seratus roh sebenarnya adalah ras naga. Namun, ras naga ini bukanlah ras naga yang dia kenal, tetapi ras naga milik wilayah iblis. Memikirkannya, itu tidak aneh. Benua seratus roh adalah rumah bagi banyak roh suci di wilayah iblis. Dan di antara roh suci, naga dan burung Phoenix adalah yang paling dihormati. Jika ada yang memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin ras roh suci, itu akan menjadi naga dan Phoenix. Yang kai mengerti bahwa darah naga yang baru saja dia keluarkan pasti telah diperhatikan oleh pihak lain. Itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menyelidikinya. Kalau tidak, dengan status Chang Tian, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti menggertak yang lemah? Bukankah dia baru saja menginstruksikan orang lain untuk mengamati kemampuan luar angkasa? Dengan pemikiran ini, Chang Tian telah berjalan beberapa puluh meter. Presti senaga yang memenuhi udara hampir nyata. Dan dengan kultivasi tertinggi mereka, bahkan si kembar halfsein merasa sulit untuk menanggungnya. Di sisi lain, ekspresi yang kai tenang dan serius. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan pihak lain, dampak yang dia derita tidak terlalu serius dan dia masih bisa bertahan. Melihat pemandangan ini, kedua saudara perempuan itu tidak bisa mempercayai mata mereka dan hampir mengira mereka sedang bermimpi. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan ini. Jadi bagaimana yang kai bisa? Melihat ini, senyum di wajah Chang Tian semakin lebar saat tubuhnya bergetar. Tiba-tiba meningkatkan presti senaganya. Saudara kembar itu menjerit pelan dan setengah berlutut di tanah. Wajah mereka pucat. Yang kai juga merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Memang benar bahwa dia memiliki energi asal naga suci emas. Tetapi penggabungannya tidak lengkap. Jadi dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan penuh dari energi asal naga suci emas. Secara alami, dia tidak dapat menahan kekuatan Chang Tian. Daging dan darah menggeliat di sekujur tubuhnya saat tulangnya retak. Wajahnya memerah saat matanya melotot. Pada batasnya, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Transformasi naga. Dengan serangkaian suara berderak. Di aula yang gelap dan dingin. Makhluk besar dengan cepat berkembang. Menyebabkan Chang Tian. Yang telah berjalan maju dengan langkah santai. Akhirnya berhenti. Matanya mengikuti gerakan kepala saat dia tertawa kecil. Kedua saudara perempuan yang setengah berlutut di tanah juga melihat ke atas dengan linglung. Di Pulau Naga. Yang Kai pernah menghadapi kekuatan dari dua tetua agung klan naga. Tetapi pada saat itu, dia telah berada di kuil naga dan telah diberkati oleh banyak jiwa naga dari naga leluhur kuil naga. Jadi saat ini situasi tidak dapat dicampur bersama-sama. Kekuatan Chang Tian mungkin hanya pada tingkat penatua agung dan penatua kedua klan naga. Tetapi tanpa dukungan kuil naga. Bahkan jika Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Chang Tian. Bagaimanapun, lawannya setara dengan Demon Sane. Tanpa mengandalkan bloodline-nya. Hanya kultivasinya saja sudah cukup untuk membuat Yang Kai tidak bisa melakukan apa-apa. Menggunakan teknik rahasia transformasi naga hanya untuk melawan prestise naganya. Ini tampaknya menjadi tujuan penindasan langkah demi langkah Chang Tian. Dua tanduk naga di dahinya menonjol dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas. Tangannya berubah menjadi cakar naga dan ujung cakarnya memancarkan cahaya dingin. Bahkan artefak pertahanan terkuat di dunia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari sepasang cakar naga ini. Ekor naga di belakangnya bergoyang dan tubuhnya setinggi 100 meter menjulang ke seluruh dunia. Untungnya, aula ini dibangun dengan sangat megah. Jika tidak, tidak mungkin untuk mengakomodasi ukuran Yang Kai saat ini. Aliran udara panas keluar dari lubang hidung Yang Kai menimbulkan angin kencang di aula. Menurunkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke arah Chang Tian. Yang Kai melihat senyum di matanya saat dia mengangguk ringan, seperti yang diharapkan. Yang Kai mendengus ringan dan membuka mulutnya untuk mengaum, menyebabkan seluruh aula bergetar. Di luar kastil, banyak binatang aneh yang telah beristirahat semuanya mengangkat kepala mereka saat ini dan menatap ke arah kastil dengan kaget. Suara keras yang masuk ke telinga mereka membuat mereka agak bingung dengan apa yang terjadi di dalam kastil. Di dalam aula utama, napas naga memenuhi udara. Chang Tian, yang merupakan orang pertama yang menanggung beban raungan ini, sama sekali tidak terganggu. Menghadapi raungan ini, dia merasa seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya. Saudara kembar. Di sisi lain, melihat ke atas dengan linglung. Bibir merah kakak perempuan itu bergerak sedikit, tidak mengeluarkan suara apapun. Tetapi dari bentuk mulutnya, dia sepertinya mengatakan, roh suci. Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia yang dia culik ini sebenarnya adalah roh suci. Paling tidak, dia memiliki garis keturunan roh suci. Dan itu adalah garis keturunan yang sama dengan Tuan Chang Tian. Adik perempuan yang selalu memperlakukan Yang Kai dengan dingin, selalu ingin memotong lidahnya dan mencongkel matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Saat Auman Naga berangsur-angsur memudar, Yang Kai menatap tajam ke arah Chang Tian di depannya dan bertanya, apakah ini cukup? Chang Tian tidak menjawab. Hanya tersenyum sedikit. Sumber asalmu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari milikku. Petik 2. Apa, sumber asal manusia ini sebenarnya lebih kuat daripada milik senior Chang Tian? Kedua saudara perempuan itu sama-sama tercengang. Jika kata-kata ini datang dari orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa orang ini hanya mengatakan omong kosong. Ada banyak roh suci yang tinggal di benua seratus roh. Dan dua saudara perempuan itu adalah dua dari mereka. Namun, roh suci juga memiliki peringkatnya sendiri. Melihat ke seluruh benua seratus roh dan bahkan seluruh wilayah iblis. Tidak mungkin sumber asal siapapun lebih kuat dari Lord Chang Tian. Jika tidak, penguasa benua seratus roh tidak akan menjadi dia. Tapi sekarang, Chang Tian benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa suatu hari di masa depan, manusia ini kemungkinan besar akan tumbuh ke tingkat great senior Chang Tian? Mungkin bahkan, melampaui dia? Masa depan ini bisa seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan seratus ribu tahun. Tapi itu masih secerca harapan. Dibandingkan dengan roh suci yang tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu sepanjang hidup mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan berkat yang besar. Bukankah ini hanya manusia yang mahir dalam hukum luar angkasa dan mampu memperbaiki gerbang dunia? Bagaimana dia tiba-tiba naik ke titik di mana dia memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan great senior Chang Tian? Wilayah iblis sebenarnya memiliki ras naga. Itu benar-benar mengejutkan. Melihat bahwa sikap pihak lain cukup baik, yang kai tidak ingin memasang wajah masam. Lagi pula, tinju pihak lain itu besar. Dia hanya tidak senang bahwa pihak lain telah menculiknya tanpa persetujuannya dan bahkan memaksanya untuk melakukannya. Sekarang, tampaknya pihak lain tidak memiliki niat jahat. Tentu saja. Ini hanya setelah dia menyadari bahwa dia memiliki garis keturunan Dragon Rache. Chang Tian terkekeh. Setiap dunia besar memiliki spesies yang dilahirkan sesuai dengan sumber alaminya. Wilayah iblis juga merupakan dunia hebat. Jadi mengapa tidak ada ras naga? Karena kamu berasal dari batas bintang. Apakah itu berarti batas bintang juga memiliki ras naga? Ya. Ada tempat di batas bintang yang disebut Pulau Naga, yang kai menjawab dengan santai. Pulau Naga, sebuah cahaya melintas di mata Chang Tian. Tempat di mana ras naga tinggal? Betul sekali, yang kai mengangguk. Menyadari bahwa dia tampak cukup tertarik dengan Pulau Naga. Benar saja. Chang Tian dengan cepat bertanya. Ada berapa naga di Pulau Naga? Yang kai menjawab. Saat ini, hanya ada 20 atau 30 orang yang tinggal di Pulau Naga. Apakah ini semua naga berdarah murni? Tentu saja. Begitu banyak, ekspresi Chang Tian menjadi linglung sebelum tiba-tiba menjadi bersemangat. Ras naga macam apa mereka? Apa kultivasi mereka? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Yang kai tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam. Jika ada orang lain yang menanyakan ini padanya, dia akan mengerti. Pulau Naga juga merupakan tempat misterius di batas bintang. Jika bukan karena hubungannya dengan Zhu Qing, tidak mungkin baginya untuk memiliki kontak dengan Pulau Naga. Tetapi Chang Tian adalah penguasa Benua Seratus Roh, dan kultivasinya telah mencapai alam Saint Iblis. Jadi kenapa dia sangat penasaran? Sambil mengerutkan kening, yang kai bertanya, apakah tidak banyak ras naga di Benua Seratus Roh? Chang Tian berkata, jika kita hanya menghitung ras naga berdarah murni, maka hanya ada raja ini. Jika kita menghitung mereka yang memiliki garis keturunan Dragon Rache, jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya hanya ada satu ras naga berdarah murni. Tidak heran dia mengatakan. Begitu banyak ketika dia mendengar yang kai mengatakan mungkin ada 20-30 naga di Pulau Naga. Mungkin menurutnya, ras naga berdarah murni seharusnya sangat langka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi yang kuat. Itu adalah lingkungan wilayah Iblis yang memberinya ide seperti itu. Berhenti sejenak, Chang Tian melambai ke yang kai dan berkata, Kamu harus kembali ke bentuk manusiamu. Raja ini tidak suka berbicara dengan orang lain sambil mengangkat kepalaku. Yang kai terdiam, berpikir pada dirinya sendiri. Saya terpaksa berubah menjadi naga karena kamu. Dan sekarang kamu ingin saya memulihkan diri? Apakah menyenangkan menyiksa orang? Saudara kembar di sisi lain juga tidak bisa berkata-kata. Tetapi mereka belum pernah melihat Tuan Chang Tian bertindak begitu ramah terhadap orang luar. Kali ini, mereka benar-benar memperluas wawasan mereka. Meskipun yang kai diam-diam mengutup, dia masih menyebarkan teknik rahasia transformasi naga dan kembali ke penampilan aslinya. Dia juga merasa sedikit malu untuk selalu membuat Dimensein memandangnya. Duduk dan bicara. Chang Tian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Lalu duduk di lantai keras yang dingin. Meskipun aula ini sangat luas, sebenarnya cukup kosong. Tidak ada furnitur, apalagi meja atau kursi. Duduk di tanah. Yang kai tidak peduli dan hanya bisa duduk di seberangnya. Setelah itu, saudara kembar itu menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Tuan dari seratus benua roh. Sebuah eksistensi yang bahkan membuat para sein iblis sakit kepala. Sebenarnya duduk bersama dengan seorang manusia. Mengobrol satu sama lain. Apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa Yang kai bahkan tidak mengedipkan mata ketika menghadapi keberadaan seperti Chang Tian. Chang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau malu. Chang Tian sangat tertarik dengan situasi Pulau Naga. Jadi yang dia tanyakan hanyalah tentang perlombaan naga dan Pulau Naga. Yang kai tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Pulau Naga. Menurut rencana Kaisar Agung, Dragon Rache Pulau Naga adalah kekuatan khusus untuk melawan Demon Rache. Jika mereka bertindak pada saat kritis, kemungkinan besar mereka akan mengubah situasi di wilayah tertentu dan bahkan menangkap satu atau dua sein iblis. Tapi di depan Chang Tian, dia tidak berani berbohong. Memang benar bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Tetapi jika dia membuatnya marah, siapa yang tahu apakah dia akan mengubah sikapnya. Yang paling penting, Chang Tian dan sein iblis lainnya tidak berhubungan baik satu sama lain. Jadi bahkan jika Yang kai mengatakan sesuatu tentang Pulau Naga kepadanya, itu mungkin tidak akan sampai ke telinga sein iblis. Karena itu, Yang kai tidak mencoba menyembunyikan apapun dari Chang Tian dan memberi tahunya tentang pengalamannya di Pulau Naga. Menyebabkan wajah Chang Tian dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Saya benar-benar ingin pergi ke Pulau Naga dan bertemu dengan sesama anggota klan saya. Yang kai meliriknya, berpikir bahwa dengan ki iblisnya, Zhu Yan dan Fuzun pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Meskipun ras naga-ras iblis juga merupakan bagian dari ras naga, mereka tetaplah naga iblis. Bagaimana mungkin Zhu Yan dan Fuzun membiarkan ras seperti itu ada? Namun, Yang kai bisa mendengar rasa kesepian yang samar dalam kata-kata Chang Tian. Sama seperti ras naga berdarah murni di Pulau Naga tidak memperlakukan keturunan naga itu sebagai jenis mereka sendiri. Chang Tian mungkin tidak memperlakukan binatang setengah naga dari wilayah iblis sebagai jenisnya sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi begitu banyak bicara setelah menemukan kemurnian garis keturunannya. Dia memperlakukannya sebagai salah satu dari jenisnya sendiri. Yang kai, meskipun kamu adalah manusia, karena kamu telah memperoleh sumber asal klan naga yang begitu murni. Kamu dan aku memiliki asal yang sama. Jadi raja ini tidak akan bertele-tele. Apakah kamu bersedia bergabung dengan benua seratus roh saya? Petik 2 Yang kai tercengang. Aku, saya juga bisa bergabung dengan benua seratus roh? Chang Tian tersenyum. Mengapa tidak? Apakah kamu belum terbiasa dengan tubuh roh sucimu? Roh suci macam apa saya ini? Yang kai tidak berpikir begitu. Tetapi tawaran Chang Tian membuatnya lengah dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika dia benar-benar menolak, dia tidak tahu apakah pihak lain akan terlalu memikirkannya. Tetapi jika dia setuju, pihak lain pasti akan dapat melihat kebohongannya. Jadi dia mungkin juga tidak setuju. Merenung sejenak. Yang kai berkata, Ini adalah kehormatan junior yang dianggap senior oleh saya. Tetapi senior harus tahu bahwa saya adalah bawahan Saint Yurumeng. Jika Saint Yurumeng tidak berbicara, Chang Tian mengangkat tangannya dan menghentikannya, raja ini akan bernegosiasi dengan Yurumeng. Saya percaya bahwa selama raja ini menyerahkan wajah tua ini, dia tidak akan menolak. Sekarang, terserah kamu apakah kamu mau atau tidak. Jika kamu mau, raja ini dapat menerima kamu sebagai putra angkat saya dan benua seratus roh akan menjadi milik kamu di masa depan. Mendengar ini, yang kai tercengang. Saudara kembar juga tercengang. Mereka bertiga bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jika Chang Tian telah menjanjikan yang kai beberapa manfaat lain untuk memenangkannya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, yang kai hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari anggota keluarganya, dan potensinya juga cukup bagus. Selama dia punya cukup waktu untuk tumbuh, benua seratus roh mungkin memiliki Chang Tian kedua, memungkinkan dia untuk lebih percaya diri dalam melawan Saint Yurumeng. Iblis lainnya. Namun, menerima yang kai sebagai anak angkat terlalu mengejutkan. Jika dia benar-benar melakukannya, kehormatan yang kai dan Chang Tian akan sepenuhnya terikat bersama, dan Chang Tian benar-benar akan memperlakukan yang kai sebagai penerus benua seratus roh. Selama yang kai setuju, yang kai akan menjadi yang kedua setelah dia di benua seratus roh dan di atas semua orang. Dia akan dapat memperoleh kekayaan dan kemuliaan, dan semua roh suci harus menaatinya. Tak kata Chang Tian agak mengejutkan, dan yang kai tidak tahu bagaimana harus merespons. Dalam hatinya, dia secara alami tidak mau setuju. Dia datang ke wilayah Iblis untuk misinya sendiri, dan suatu hari dia harus kembali ke batas bintang. Tidak peduli seberapa besar Chang Tian tidak menyukai Saint Iblis itu, dia masih menjadi bagian dari wilayah Iblis. Cepat atau lambat, mereka berdua akan berdiri di sisi yang berlawanan dan menjadi musuh. Bagaimana dia bisa menyetujui proposal seperti itu? Jadi reaksi pertamanya adalah bertanya-tanya apakah Chang Tian menjadi bodoh atau apakah dia memiliki tujuan lain. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia merasa bahwa ini bukan masalahnya. Dengan kultivasi dan status Chang Tian saat ini, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menipu yang kai. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah apa yang dikatakan Chang Tian itu benar, dan yang kai bisa merasakan ketulusannya. Hanya karena dia setengah anggota klannya, dia harus memperlakukannya dengan sangat serius? Bukankah ini agak terlalu terburu-buru? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan mereka bahkan tidak tahu latar belakang satu sama lain. Apakah itu benar-benar tepat untuk menjadi begitu tulus? Saudara kembar itu jelas memiliki pertimbangan yang sama. Tetapi karena prestise Chang Tian, mereka tidak berani mencoba membujuknya. Tepat ketika yang kai tenggelam dalam pikirannya, Chang Tian tiba-tiba berkata, kamu tidak perlu menjawab begitu cepat. Kamu dapat memikirkannya selama beberapa hari lagi sebelum memberiku jawaban. Selama waktu ini, kamu dapat melihat-lihat benua seratus roh. Benua seratus roh adalah rumah dari semua roh suci. Jadi tidak peduli apa yang kamu katakan, benua seratus roh tidak akan menjadi musuh kamu. Tetapi jika tubuh roh suci kamu terbuka, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan oleh Saint Iblis lainnya? Petik 2 Ketika yang kai mendengar ini, dia terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa di wilayah iblis ini, roh suci adalah kelompok yang sangat istimewa, berbeda dari yang ada di batas bintang. Karena keberadaan benua seratus roh dan Chang Tian, hubungan antara ras iblis biasa dan roh suci tidak terlalu baik. Jika masalah garis keturunan klan naganya terungkap, kemungkinan akan menyebabkan beberapa konsekuensi buruk. Selain itu, Yu Ru Meng tahu bahwa dia memiliki garis keturunan ras naga. Dia pernah menggunakan teknik rahasia transformasi naga di depannya. Terima kasih banyak, senior. Bagaimanapun, Yang Kai merasa lega karena Chang Tian tidak memaksanya untuk memberikan jawaban segera. Chang Tian tertawa ringan dan melambaikan tangannya. Saudara kembar yang telah berdiri di sana selama ini dengan cepat bergegas mendekat dan membungku. Instruksi apa yang tuan miliki? Chang Tian memandang Yang Kai dan berkata, Lian Sister akan menemanimu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada mereka. Ketika kedua saudara perempuan itu mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak menyangka Chang Tian meminta mereka untuk menjaga Yang Kai. Sepertinya dia sangat menghargai Yang Kai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan dua Master Half Sein melakukan hal seperti itu? Sepertinya tuan benar-benar ingin mengangkat manusia ini sebagai penerusnya di masa depan. Jadi mereka tidak berani lalai dan segera setuju. Pergi. Chang Tian melambaikan tangannya dan menutup matanya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan keraguan. Tetapi dia tidak bisa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Jadi dia hanya bisa menekan kebingungannya. Berdiri. Membungku kepada Chang Tian. Dan meninggalkan aula yang dingin dan gelap. Di luar koridor, dia melihat singa raksasa lagi. Matanya yang mengesankan menatap Yang Kai dari atas. Dan saat lewat, suaranya yang kuat terdengar. Nak, jangan mengecewakan tuan. Sepertinya dia tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau tidak dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Langkah kaki Yang Kai berhenti sejenak sebelum dia berbalik. Menangkupkan tinjunya. Dan terbang bersama Lian Sister. Di luar kastil ada serangkaian gunung dengan bebatuan dan air terjun yang aneh. Di puncak gunung 100 km jauhnya, ada sebuah istana. Tempat di mana Lian Sister tinggal. Chang Tian telah memberikan Yang Kai kepada mereka berdua untuk diurus dan tidak membuat pengaturan khusus. Jadi kedua saudara perempuan itu secara alami tidak punya pilihan selain membawanya kembali. Dalam perjalanan kembali, Yang Kai mengetahui nama kedua saudara perempuan itu. Kakak perempuannya dipanggil Hei Lian sedangkan adik perempuannya dipanggil Bai Lian. Itu cukup mudah diingat. Nama mereka pasti ada hubungannya dengan identitas roh suci. Tetapi Yang Kai tidak dapat mengingat roh suci seperti apa yang cocok dengan mereka. Terjemahan langsung untuk nama mereka adalah teratai hitam dan teratai putih. Bahkan jika dia memiliki sesuatu dalam pikirannya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Setelah Lian Sister mengatur agar dia tinggal, mereka dengan cepat menghilang. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah berjalan di sekitar ruangan untuk sementara waktu, Yang Kai masih tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Meskipun kediaman Suster Lian tidak kecil, sepertinya tidak ada pelayan untuk dipesan. Sebaliknya, ada sejumlah besar burung dan binatang. Beberapa dari mereka bermain-main. Beberapa dari mereka merangkak di sekitar istana. Diam-diam membuka jendela untuk melihat keluar. Dia tidak bisa melihat siapapun. Sebaliknya, ada binatang aneh yang tampak seperti kuda tergeletak di halaman. Itu memiliki satu tanduk di kepalanya dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Yang Kai tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi setidaknya dia belum melihatnya ketika dia pertama kali tiba. Tampaknya setelah mendengar suara Yang Kai membuka jendela, pria ini tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lalu berdiri tegak dan mulai mendengkur. Yang Kai dengan cepat mengangkat jari ke mulutnya. Takut jika dia membuat terlalu banyak suara, dia akan menarik perhatian Lian Suster. Namun, harus dikatakan bahwa setelah orang ini berdiri, dia terlihat lebih agung. Tingginya 3 meter. Dan keempat kukunya memiliki cincin emas di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang menginjak api emas. Tanduk di dahinya memiliki cincin putih bulan sabit. Dan saat dia berdiri, aura ganas menyebar. Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat dia menyadari bahwa binatang seperti kuda hitam ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kultivasi seperti itu, bahkan jika itu tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, ia pasti memiliki semacam kecerdasan. Melihat Yang Kai membuat gerakan seperti itu. Itu tidak lagi membuat suara dan hanya memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Jadi dia dengan gesit melompat keluar dari jendela dan berjalan keluar dengan tenang. Meskipun kata-kata Chang Tian menyenangkan untuk didengar dan para suster Lian tidak memiliki niat untuk memantaunya setelah membawanya ke sini. Apakah ini benar atau tidak masih perlu diverifikasi. Jadi dia ingin mengujinya. Datang ke halaman. Di bawah pengawasan kuda hitam, Yang Kai berjalan maju selangkah demi selangkah. Bertingkah seperti pencuri. Menyebabkan mata kuda hitam dipenuhi dengan kecurigaan. Lian Sister tidak muncul. Jadi Yang Kai mempercepat langkahnya. Namun segera, dia merasakan gaya tarik yang kuat di belakangnya. Menyebabkan dia tersandung dan pakaiannya robek. Wajah Yang Kai menjadi hitam ketika dia menoleh dan melihat bahwa kuda hitam itu benar-benar menggunakan mulutnya untuk menggigit jubahnya dan menatapnya dengan polos dengan matanya yang besar. Yang Kai melihatnya dan kemudian kepakaiannya yang robek dan tidak bisa menahan kutukan. Kuda hitam itu jelas tahu dia telah melakukan kesalahan. Jadi dengan cepat melepaskan jubahnya dan menoleh ke samping. Mendengkur keras seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Set, Yang Kai berteriak ketakutan. Menekan tangannya ke bawah untuk menenangkannya. Tanpa diduga, binatang ini tidak hanya mengabaikannya, malah menjadi lebih bersemangat. Tidak diketahui apakah itu berpura-pura gila? Sialan! Kau membuat masalah bagiku? Benar saja. Setelah keributan ini, Yang Kai hanya mendengar suara desir sebelum dia merasakan dua aura familiar di belakangnya. Tak perlu dikatakan. Kedua aura ini milik Lian Sister. Winchester! Kenapa kamu ada di sini? Suara hai Lian! Terdengar. Apa yang kamu lakukan pada Winchester? Bai Lian segera bertanya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Terlalu malas untuk mengganggunya. Tetapi menilai dari nada suaranya, binatang ini tampaknya cukup penting. Jika tidak Bai Lian tidak akan terlalu gugup. Melihat penampilan Lian Sister, kuda hitam bernama Winchester ini tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Sebagai gantinya, dia dengan cepat berjalan ke arah mereka dan menundukkan kepalanya untuk menggosok mereka. Hei Lian mengulurkan tangan untuk membelai bulunya yang lembut dan tersenyum. Aku mengerti. Ini bukan salahmu. Tidak tahu apa yang dia pahami. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersalah. Pada saat berikutnya, Hei Lian berbalik dan tersenyum pada Yang Kai. Kamu ingin keluar? Yang Kai terbatuk ringan. Senior menyuruhku untuk melihat-lihat Benua Seratus Roh beberapa waktu yang lalu. Jadi aku berencana untuk mengalami pemandangan Benua Seratus Roh. Bagaimanapun, karena Chang Tian mengatakannya, dia hanya bisa menyalahkannya. Bagus. Hei Lian tersenyum penuh arti. Seolah-olah dia bisa melihat melalui jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal Yang Kai. Benar-benar menjengkelkan. Saya tidak bisa menjamin apapun. Tetapi pemandangan Benua Seratus Roh tidak ada bandingannya dengan Benua lain. Saya percaya bahwa setelah tinggal di sini begitu lama, kamu pasti akan menyukai tempat ini. Hanya hantu yang menyukai tempat ini, Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan bertanya, apakah kalian berdua ingin berkumpul? Jika kamu tidak keberatan. Hei Lian tersenyum ringan. Saya keberatan. Saya sangat keberatan. Tiba-tiba, Winchester mulai mendengkur lagi. Dan Lian sister semua menoleh untuk melihatnya dengan kaget. Hei Lian bertanya dengan ekspresi aneh, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Winchester berbalik dan berjalan menuju Yang Kai. Tiba di sebelahnya hanya dalam beberapa langkah sebelum menggosok kepalanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar hebat. Hanya dengan dorongan sederhana. Yang Kai merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh batu raksasa dan hampir menderita beberapa luka dalam. Dia dengan cepat menghindar dan menatap Hei Lian. Apa artinya? Ini agak aneh. Berbicara secara logis. Dengan kekuatan Winchester, dia seharusnya bisa mengambil bentuk manusia dan mendapatkan perasaan sejak lama. Tapi sepertinya dia dilahirkan dengan semacam cacat. Meskipun dia bisa mengerti bahasa manusia, dia tidak bisa berbicara. Apakah itu di batas bintang atau wilayah iblis? Hal semacam ini bukanlah hal baru. Banyak binatang bermutasi seperti ini. Hanya mampu mempertahankan bentuk binatang mereka selama sisa hidup mereka. Ekspresi Hei Lian menjadi sedikit aneh. Winchester ingin kamu mengendarainya. Ia ingin menunjukkan pemandangan benua seratus roh. Yang Kai menoleh untuk melihat Winchester dan kemudian ke Hei Lian. Ingin bertanya apakah ini lelucon. Tetapi melihat ekspresi serius Hei Lian. Dia segera tahu bahwa ini bukan lelucon. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak perlu untuk itu. Paling tidak. Dia adalah realem Kaisar Orde Kedua. Jadi kemampuannya untuk terbang ada di sana. Mengapa dia harus mengendarai tunggangan? N. Jika dia menunggangi orang ini. Itu memang terlihat sangat megah. Berat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bai Lian tiba-tiba berteriak dengan dingin. Yang Kai tanpa sadar menciutkan lehernya. Tetapi ketika dia mengingat instruksi Chang Tian sebelumnya. Dia segera mengeraskan tekadnya dan memelototi Bai Lian. Apa yang kamu teriakan? Apakah saya berhutang uang atau sesuatu? Sejak kita bertemu. Kamu berbicara dengan sangat kasar. Hei. Kamu berani memelototiku? Saya berbicara tentang kamu. Jika kamu memelototiku lagi. Aku akan mencongkel matamu. Aku akan mencongkel matamu. Terima kasih.